Virus Corona Virus yang saat ini dikategorikan menjadi pandemi oleh WHO yang sangat mengkhawatirkan, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia terkena dampak dari pandemi ini. Hampir semua aspek kehidupan terkena dampak dari virus Corona. Salah satu aspek penting yang terkena adalah aspek kesehatan. Aspek kesehatan menjadi bagian yang penting dalam penanganan virus Corona ini, karena aspek kesehatanlah yang membantu merawat pasien-pasien yang terkena virus Corona. Dengan semakin meningkatnya jumlah korban yang terkena virus Corona, maka tenaga kesehatan juga perlu melindungi diri mereka dengan alat melindungi diri lengkap seperti baju hasmat, masker, kacamata, face shield, dan lain-lain agar tidak tertular virus Corona dan tetap dapat melayani kesehatan masyarakat. Namun, dewasa kini sangat rame terdengar bahwa banyak rumah sakit kekurangan APD, sehingga banyak tenaga kesehatan yang tidak memakai APD yang lengkap saat melayani pasien virus Corona. Hal ini membuat kita perhatikan dan berharap kita dapat membantu keadaan yang krisis ini. Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan di depan, lalu bagaimana pengelolaan atau strategi untuk mengoptimalkan ketersediaan APD di masa pandemi COVID-19, WHO merekomendasikan tiga hal kepada pihak yang terlibat dalam pandemi Corona. Secara garis besar rekomendasi tersebut antara lain, Meminimalkan kebutuhan APD dengan berbagai prosedur penanganan APD sesuai resiko dan mengkoordinasikan rantai pasok APD. Ini mencakup perhitungan perkiraan kebutuhan pengawasan atas permintaan dan distribusi APD, serta penerapan manajemen APD yang tersentralisasi. Dengan konsultasi dari pakar-pakar internasional dan badan-badan lain yang bergerak dalam bidang PPI, WHO dengan penuh kehati-hatian mempertimbangkan pilihan langkah-langkah sementara dalam situasi krisis yang hanya dilakukan jika terjadi kekurangan APD yang gawat di wilayah-wilayah di mana APD kemungkinan tidak tersedia. Yang pertama, penggunaan APD diperpanjang. Penggunaan APD melampaui masa simpan atau tanggal kadaluarsa selama jangka waktu terbatas juga dapat dipertimbangkan. Alat-alat ini harus diperiksa sebelum digunakan untuk memastikan kondisinya baik tanpa degradasi, sobekan, atau kekisan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Yang kedua, pemrosesan kembali dan penggunaan ulang. Pemrosesan kembali ini harus dilakukan oleh staff terlatih di unit layanan steril suatu fasilitas pelayanan kesehatan atau dengan skala lebih besar dalam kondisi terkontrol dan standar. Yang ketiga, pertimbangan penggunaan alternatif alat-alat standar rekomendasi WHO. Pengganti APD standar seperti masker kain katun sebagai pengganti masker medis atau respirator belum terbukti efektif dan tidak disarankan. Jika produksi APD apapun untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan diusulkan, untuk dilakukan secara lokal jika persiadanya tidak cukup atau habis, maka otoritas setempat harus melakukan penilaian atas APD yang diusulkan sesuai standar dan spesifikasi teknis minimal yang sesuai. Setiap langkah tersebut memiliki resiko dan keterbatasan yang signifikan, sehingga harus dipertimbangkan hanya sebagai pilihan terakhir saat semua strategi lain, penggunaan rasional, dan tepat dan pengadaan APD telah dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran pengelolaan limbah APD. Kementerian Ingkongan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengeluarkan pendoman tentang pengelolaan limbah COVID-19. Pendoman itu termuat dalam surat edaran MUSE2-MLHK-PSLB3-PLB3-3-2020 tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan coronavirus kisis atau COVID-19 tertanggal 24 Maret 2020. Cara penanganannya adalah sebelum dibuang, limbah medis COVID-19 perlu penanganan yaitu limbah infeksius yang dihasilkan harus disimpan dalam kemasan tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Limbah medis itu kemudian dimusrahkan dengan insenerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat celcius atau menggunakan autoklav yang dilengkapi dengan mesin pencacah atau sreder. Residu hasil pembakaran atau pencacahan kemudian dikemas dan dilapeli simbol beracun dan limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpangan sementara limbah B3 sebelum diserahkan kepada pengelola limbah B3. Kemudian untuk limbah APD dari ODP berupa masker, sarung tangan, serta baju pelindung diri harus dikemas menggunakan wadah tertutup dan diperlabel limbah infeksius. Kemudian petugas dari Dinas Limbulan Hidup, Kebersihan, dan Kesehatan melakukan pengambilan rutin dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengelola limbah B3. Sebagai mahasiswa, sudah tentu kita harus mengambil bagian atau berkontribusi dalam hal ini. Lalu kontribusi apakah yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa? Yang pertama adalah jangan melakukan hal-hal yang memicu langkahnya APD bagi tenaga medis. Hal-hal yang dimaksud tersebut adalah seperti membeli masker bedak atau masker N95 melebihi yang kita perlukan. Juga tidak membeli perlindung wajah atau baju hasmat yang memang khusus diperuntukkan untuk tenaga medis. Selain itu, kita juga jangan sekali-kali menimbuli APD untuk keuntungan semata dan akhirnya menyebabkan kelangkaan. Kemudian yang kedua, sebagai mahasiswa, kita juga harus melakukan pencerdasan kepada masyarakat tentang APD. Pencerdasan yang dimaksud adalah seperti memberikan saran untuk mengutamakan penggunaan masker kain daripada masker bedah, agar masker bedah lebih terkonsentrasi untuk tenaga medis, menghimbau untuk tidak menimbuli APD, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan oknum yang sengaja menimbuli APD. Kemudian, jika kita memiliki kemampuan untuk menciptakan APD atau alat yang berguna untuk tenaga medis, maka sebisa mungkin kita maksimalkan dan manfaatkan kemampuan kita. Contohnya adalah beberapa waktu yang lalu, mahasiswa fakultas kedokteran UNS membuat pelindung wajah dan masker. Kemudian yang terakhir, jika kita memiliki ide yang bisa diterapkan oleh rumah sakit dalam hal pengelolaan limbah, khususnya pengelolaan limbah APD, maka sebisa mungkin ide itu kita kembangkan agar bisa dan efektif untuk diterapkan. Terima kasih telah menonton!